Hai guys, jumpa lagi bersama Tia di Tia Ska Channel Di video kali ini, aku mau bikin lagi konten Mayonnaise, my online shopping experience So guys, sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga ya Biar kalian jadi orang pertama yang tau kalau aku udah upload video baru guys So thank you and happy watching Di Mayonnaise episode kali ini, aku ngadain Shopee Haul lagi Dan kali ini temanya adalah jam tangan yang harganya di bawah 10.000 rupiah Dan tadaaa, ini dia paketnya Ini tuh aku beli di toko yang namanya Queen Bax 89 Dan ini pengirimannya dari Jakarta Selatan ya Oke langsung aja biar gak kelamaan, kita unboxing bareng-bareng paketnya ya By the way, ini tuh paketnya dibungkus plastik warna merah gini aja sih Jadi gampang banget bukanya Dan paketnya ini udah dilengkapi bubble ya Jadi insya Allah aman selama pengiriman Oke langsung aja kita review mulai dari jam tangan yang pertama Tadaaa, ini dia jam tangan yang pertama Ini tuh aku beli jam tangan Q&Q Dan ini aku beli yang variasi hitam kombinasi putih ya By the way, untuk setiap jam yang aku beli di toko ini Udah dilengkapi plastik seperti ini ya Jadi nanti untuk review jam yang selanjutnya udah aku lepasin gitu plastiknya Nah jadi seperti ini look jam yang pertama Dan disini sudah dilengkapi labelnya gitu ya Ada tulisannya Q&Q Oke aku lepas dulu labelnya Nah untuk bagian belakangnya seperti ini ya Dan ini tuh udah include baterai Jadi kita gak perlu beli baterai lagi Oh iya guys, by the way Ini tuh masangnya kebalik loh yang bagian ini tuh Harusnya itu kayak gini Jadi masa iya aku pake jam tangan kebalik kayak gini Tuh Oh iya, karena ini masangnya kebalik kan susah makanya Jadi aku perbaikin dulu ya Nah jadi seperti ini look jam pertama Kalau aku yang pake By the way jam tangan yang pertama ini cocok banget Kalau dipake pelajar ya Apalagi yang masih SMP atau SMA gitu Dan untuk warnanya itu kalem banget Jadi kalau dipake itu kulit keliatan bersih gitu Kalau untuk harganya Jam tangan ini tuh cerjangkau banget Apalagi buat kantong pelajar ya Aku beli jam tangan ini dengan harga Rp8.688 aja Oke langsung aja kita lanjut review jam yang kedua Tadaaa Jadi seperti ini ya jam yang kedua Ini tuh aku beli jam tangan tepuk LOL Dan ini warnanya biru gitu Kalau untuk pemakaiannya ini tuh gampang banget Tinggal ditepukin ke tangan Dan otomatis jam ini langsung melingkar di pergelangan tangan kita Oke langsung aja aku cobain di tangan kiri aku ya Tuh kan gampang banget pakenya By the way ini tuh jam untuk anak-anak ya Kalian juga bisa menduga sih Kalau ini jam untuk anak-anak Bagi anak-anak yang suka LOL pasti suka banget Kalau dikasih jam tangan ini Jadi cocok banget ya buat kado Buat keponakan Atau buat anaknya Kalau udah punya anak Dan aku beli jam tangan ini Juga murah banget Aku beli dengan harga Rp7.821 aja By the way untuk jamnya ini bisa dilepas ya Jadi kalau mau hidupin matiin atau ngatur jamnya Bisa dikeluarin aja bagian bulatan ini Nah karena ini masih baru Jadi ada segelnya gitu ya Nah ini segelnya udah aku lepas ya Dan di bagian sampingnya sini Ada putaran gitu buat ngatur jamnya Dan karena ini jamnya gak sesuai Aku mau atur dulu Nah sekarang itu kira-kira jam 9.20an lah ya Oke langsung ditekan aja Dan otomatis jamnya nyala Kemudian untuk balikin ke sininya Juga gampang banget ya Jadi tinggal dimasukin gini aja Terus ditekan Tada Dan balik lagi deh jamnya Oke kita lanjut review jam yang ketiga Tada Jadi ini jam yang ketiga ya Ini tuh aku beli jam tangan Q&Q Dan ini warna nevi gitu Dan bahannya ini terbuat dari bahan jelly gitu ya Nah untuk bagian depannya itu seperti ini Nah kalau bagian belakangnya ya kayak gini aja sih Oke kalau gitu aku langsung coba aja jamnya ya Nah jadi seperti ini look jam yang ketiga Kalau aku yang pake Ini tuh juga bagus banget buat pelajar ya Kalau untuk harganya ini super duper murah bagi aku Karena aku beli jam tangan ini Cuma dengan harga 4.444 rupiah aja Bayangkan dong jam tangan di bawah harga 5.000 rupiah aja Oke kita lanjut review jam yang keempat Tada Jadi seperti ini jamnya Ini tuh aku beli jam tangan Q&Q Yang warna coklat Tapi itu warnanya coklat kehijauan ya Untuk tampak depannya itu seperti ini Nah kalau bagian belakangnya seperti ini Oke langsung aja aku coba jamnya ya Nah jadi seperti ini look jam yang keempat Kalau aku yang pake Dan ini warnanya itu bagus banget Aku paling suka jam yang warnanya kayak gini Karena bikin kulit keliatan bersih gitu Kemudian untuk bahannya Jam tangan ini bahannya juga sama Seperti jam yang sebelumnya ya Jadi terbuat dari bahan jelly gitu Kemudian untuk harganya Ini tuh lebih mahal dikit Ya jadi aku beli dengan harga 6.199 rupiah Oke kita lanjut review jam yang kelima Tada Ini dia jamnya Ini tuh aku beli jam tangan Q&Q Yang warna coklat Tapi ini terbuat dari bahan karet ya Yang sebelumnya kan terbuat dari bahan jelly gitu Dan tampak depannya itu seperti ini Kalau belakangnya polosan ya Kayak gini Oke langsung aja aku cobain jamnya ya Nah jadi seperti ini look jamnya Kalau aku yang pake Ini tuh aku suka banget sama warnanya Gemes banget By the way untuk harganya Jam tangan ini juga murah banget Cuma Rp 8.687 rupiah aja Oke kita lanjut aja Review jam yang ke 6 Tada Jadi seperti ini jamnya ya Ini tuh aku beli jam tangan sport Yang ini aku beli yang variasi warna biru ya Untuk warna birunya itu di bagian sini aja Kalau di bagian sininya itu hitam ya sebenernya Dan jam tangan ini satu-satunya yang ada kertasnya seperti ini By the way untuk jam tangan yang ke 6 ini Terbuat dari bahan karet ya Untuk bagian depannya itu seperti ini Dan bagian belakangnya seperti ini ya Oke kalau gitu langsung aja aku cobain jamnya ya Nah jadi seperti ini look jam ke 6 Kalau aku yang pake Menurut aku jam ini cocok banget dipake untuk anak cowok Yang masih SD atau SMP gitu Dan untuk harganya jam tangan ini juga murah banget ya Cuma Rp 6.887 rupiah aja By the way untuk ke 6 jam yang udah aku review tadi Itu datang dalam keadaan yang baik Dan nyala kecuali jam yang ini ya Mungkin karena kehabisan baterai aja Jadi kita perlu beli baterai lagi Untuk ganti jamnya supaya bisa dipake Jadi buat kalian yang tertarik juga Pengen beli jam tangan yang udah aku review tadi ini Linknya udah aku sediain di description box ya Jadi kalian tinggal cek aja Dan klik aja Jadi kalian gak usah repot-repot lagi Nyari-nyari jamnya itu beli dimana sih Oke guys Jadi cukup segini dulu ya Video yang mana kali ini Semoga video ini bermanfaat Sebelum aku close video ini Jangan lupa klik like Subscribe Dan komen Jadi untuk mainan sepi selanjutnya Aku harus bikin video apa guys Kalian juga bisa share video ini Ke seluruh social media yang kalian punya So thank you for watching See you on next video Bye Bye